Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dulur dengan channel saya Dede Kusnadi Service kali ini dulur kedatangan manajemen atau DLMS DBX untuk serinya 260 untuk barang ini yang original dulur tapi original Cina ini dulur untuk kualitasnya dibilang ori dibanding yang DBX KWKWan ini lebih baik dan lebih bagus karena mendekati original USA tapi ini yang original Cinanya untuk perbedaannya sangat sulit jika tidak tahu dulur harus membongkar isi dalemannya tapi lebih baik kita lihat untuk tampilannya dulu agar tidak salah membeli yang KWKW dibilang original yang pertama kita lihat dulu dari catnya ini dulur untuk yang original catnya kasar dan ini berwarna agak gelap lebih ke hijau ini beda dengan yang KWKW agak kebiruan ini yang kehijauan agak gelap ini telur untuk warnanya untuk tulisan sama dengan yang KWKW untuk tulisannya sama dan yang kedua kita lihat di knopnya ini dulur untuk knopnya ada ring ini dan lebih tebal juga berat ini dulur beda dengan yang KW saya punya yang KW ini dulur ini yang KW tipis tipis dan tidak ada seperti ini dulur seperti ringnya lebih berat nanti kita pasang lagi dan juga kalau yang KW ini pakai baut disini yang untuk yang ORI langsung ke ini dulur langsung dengan mur oke untuk potensio juga kalau yang ORI berbunyi klik dulur seperti kayak gini lebih enak kalau yang KW tidak bunyi kayak gini jadi lebih enak untuk men-settingnya kalau yang ORI kayak gini perbedaannya oke kita lihat dari tampak sampingnya untuk tampak sampingnya hampir sama dulur sulit membedakan jika tidak tahu dan untuk bagian belakangnya terletak pada suite kalau yang ORI ini lebih enak untuk dipegangnya ini lebih enak dan juga ini untuk stiker 220 dan 240 volt dan juga hajet ini menggunakan stiker bukan sablonan ini jadi menggunakan stiker dulur bukan sablonan kayak gini dan untuk suite nya lebih enak cetak cetiknya lebih enak ini dulur dan juga untuk bagian sini ini made in cina ini original cina nya dan untuk jack cannon nya menggunakan neutrik ini dulur kwe juga ada yang menggunakan neutrik yang paling penting adalah dulur isi dalem nya yang paling penting tapi jika mengetahui untuk perbedaan dari luarnya kayak tadi oke ini sudah saya bongkar kita lihat untuk isi dalem nya kalau yang ori ini lebih berat sedikit jadi lebih berat untuk bodenya juga kebal dan inilah dulur untuk isi dalem nya untuk isi dalem nya yang original kayak gini jika tidak tahu juga maka bisa jadi dibilang kwe juga ini dulur oke perbedaannya di kabel trafo ini kita lihat untuk kabel trafo nya kalau yang ori ini warnanya ada tiga ada merah biru dan putih kalau yang kwe hanya hijau dan putih saja ini untuk keterangan soketnya keterangan soket warna blue white blue dan red ini jadi biru putih biru merah merah itu lor perbedaannya di trafo nya juga ini lor untuk trafo nya kayak gini untuk yang kwe malah trafo nya agak besar dibanding yang ori tapi jelas ini yang ori nya kayak gini dulur oke sekarang kita menuju ke bagian mesinnya untuk pcb nya tertulis dbx dulur ini dbx profesional produk dan juga ada kode seri nya ini bisa di scan pasti muncul dan ini dbx profesional kode seri nya terus untuk lilitan ini dulur kalau yang kwe lilitan ini nya kecil seperti elko kalau yang ori ini besar nah jadi untuk tulisan ini kalau yang kwe tidak ada tulisannya ini dulur tidak ada tulisannya dan ininya kumparan kuilnya kecil nanti kita lihat ada untuk video yang kwe saya videokan ada nanti kita lihat untuk perbedaan mesinnya dan kita lihat lagi pada elko elko nya untuk elko elko nya untuk yang kwe untuk yang kwe elko nya menggunakan micro smd lebih kecil dan juga kapasitor nya juga kecil menggunakan yang kecil kalau yang ori ini besar besar dulur dan untuk elko nya full makro ini komponen elko nya dan juga untuk soket ini kalau yang ori ada soket soketnya ini bisa dipindah karena ini untuk keterangan db nya bisa plus 30 db 22 db plus dan 14 db ini kita perjelas lagi kalau yang kwe ini tidak ada kayak seperti kayak gini tidak ada soketnya buat perpindahannya tidak ada ini kayak gini kalau yang kwe tidak menggunakan soket langsung kayak gini pcb kayak gini tidak ada soketnya dan untuk yang ori ini menggunakan stiker tulur ada stikernya untuk perbedaan yang lainnya ada di trim pot nya juga untuk yang kwe tidak ada untuk regulator nya penstabil tegangan ini menggunakan on semi ini untuk yang ori ma on semi jadi lebih kuat jadi itulah dulur untuk perbedaannya kalau yang original USA ini untuk resistor nya agak kebiruan jadi resistor nya lebih bagus untuk yang original USA ini yang original China lebih kehitaman ini kita perjelas ini untuk resistor nya kalau yang original USA ini agak kebiruan untuk resistor nya untuk semuanya hampir mirip beda di kualitas komponen saja oke nanti kita cek lagi untuk perbedaannya oke kita lihat untuk PCB depannya untuk PCB depannya ini hampir mirip semua hampir mirip tulur jadi itulah untuk perbedaannya oke kita lihat untuk tampilan LCD nya kita pasang dulu untuk kabel jack AC nya kita pasang dulu biar lebih jelas oke dan yang paling penting ini tulur tampilan LCD nya lebih jelas dari arah samping lebih jelas dari atas lebih jelas ini kalau yang KW dari posisi samping samping lebih tidak kelihatan atau dibilang lebih over over kontras nya lebih over kalau ini jelas dulu lebih jelas untuk led nya ini kalau yang KW agak kebiruan kalau yang ori agak kehijauan ini itu lor untuk LCD nya ini lebih enak untuk rotary kalau yang ori enak kalau yang tidak tahu perbedaannya bukan sulit perbedaan mana yang KW mana yang original kalau ini lebih jelas dulur dan inilah dulur sudah saya videokan untuk mesin DLMS DBX 260 yang KW untuk isi dalemannya kayak gini dulur kita simak untuk videonya semoga lebih jelas untuk videonya dan Oke Kita tes Untuk suaranya Kita pasang untuk inputnya Kita pasang untuk Inputnya Inputnya Untuk suaranya Lebih halus dulu Lebih enak Terima kasih telah menonton! Untuk tombol-tombolnya juga Ini lebih enak Untuk dipencetnya Dan juga ini untuk Kabel Yang menuju ke trafonya Agak besar Dibanding yang KW Tapi ini jelas Original yang Chinanya Mendekati original USA Kalau yang original USA Perbedaannya Oke Di resistor juga Kualitas IC Dan juga Ini di bagian Belakangnya Made in USA Tapi untuk Perbedaannya Semuanya hampir sama Dulur Dengan yang Original Cina ini Hampir sama Karena sekarang Banyaknya produk KW Yang beredar Jadi lebih Membingungkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke Dulur Sekian dulu Video dari saya Dede Khusnadi Service Yang baru Bergabung Silahkan Subscribe Dan aktifkan Untuk loncengnya Agar tidak Ketinggalan Untuk video-video Terbaru dari Channel ini Oke Sampai ketemu Di video Berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!